Hai Oke guys ketemu lagi di channel TV Mbah Velor kali ini saya akan membahas video yang lalu yang pernah saya bahas yaitu mengenai tentang link arm ya untuk gerikit ya jadi saya mau tampakkan secara gambar tiga dimensi jadi biar untuk bisa dianalisa buat kawan-kawan semua yang kebetulan pengen mencoba mengonset dari harem ya untuk rigid atau gatan solid gas Oke udah coba saya gambar ini bisa menunjukkan posisi dari 3 dimensi desain arm ya ini coba saya konsepkan jadi untuk pertama harus kita pikirkan adalah besinya siapa yang kita pakai yaitu salah satu besi semelis dan besi tebal plat ada sekitar 5 atau 6 mili yang kita coba untuk rakit supaya menjadi satu kesatuan menjadi link arm ya Oke kita bahas dulu besi yang kita pakai ini ya panjangnya kurang lebih satu meter kita potong baru kita lekukan atau kita tinggalkan dan juga sama dengan kedudukan dari posisi dari posisi dari bracketnya posisi bos oke di sini yang harus kita perhatikan adalah dari pakai apa yang kita pakai untuk bosnya ini dulu atau menggunakan baut berapa misalnya 17 atau 19 gitu ya kebetulan saya menggunakan bos punya vitara jadi yang biasa dipakai untuk di sayap atau di belakang ini saya pakai saya coba untuk konsep di 3G nya dulu jadi di sini yang harus kita lihat yaitu dari berapa innya besinya yaitu yang harus kita pakai dengan ukuran 1 3 per 4 dan 1 3 per 4 dan untuk besi yang untuk bosnya itu sekitar 2 lain atau sekitar 1 lebih jadi dia untuk ukuran kita bubur dulu jadi kita posisikan supaya bos itu sesuai ukurannya jadi bisa masuk di besi linknya oke jadi coba saya buka dulu dari platnya plat bos atau plat untuk bracketnya ya ini berjarak bracket panjangnya kurang lebih 20 kali tinggi sekitar 12 guys jadi di sini saya konsepkan juga kita bisa menganalisa itu bosnya saya keluarkan coba saya buka dulu posisinya seperti apa nah secara gambar seperti ini guys oke kita lihat secara aslinya nah ini setelah prosesnya dibikin kayak gini nah jadi di konsep desain ini kita bisa menganalisa oke kita bisa menganalisa karena gini tuh misalnya di tersendiri FG mudah dipahami ya secara ini di konsep desainnya tujuan saya mengonsep seperti ini biar mudah dalam pengerjaannya jadi kita bisa baca dulu kita bisa analisa dulu nah dengan fungsi dan karakter dari fungsi besi juga nah kita cuma memanfaatkan juga beberapa bagian yang sifatnya mungkin besi plat ini yang bisa kita rakit sendiri atau kita potong dengan gerinda dan kita pakai kanal alat-alat yang mendukung seperti siku untuk mengukur dulu dengan pensil ataupun dengan tinta untuk menandai untuk bentuk ukurannya dari bracket-bracket ini nah secara gambar tiga dimensi ini mungkin membantu kawan-kawan supaya mudah dalam arti membuat atau menganalisa secara kerjanya atau secara fungsinya sebelum kita lakukan langkah-langkah berikutnya karena disini dengan kita menggambar kita bisa tahu seperti apa sih jika udah jadi gitu jadi bukan asal potong bukan asal kira-kira atau menganalisa asal jadi aja link arm sendiri ini berfungsi sangat banyak ya karena salah satunya adalah untuk stabilan dari rigit atau gardan ini saya gunakan yang punya sekudaya atau kutara ya seperti ini yang saya pakai untuk link arm ya jadi saya cari harga murah aja tapi tidak murahan bisa awet dan bisa produksi dengan baik dan mudah dicari di mana-mana di untuk toko-toko yang spare pack jadi tidak sulit untuk spare packnya nah untuk sendiri kerja dari Arab ini ini dia ini gaya tenturan atau gaya flat atas bawah ya jadi sekitar turunnya berapa naik mentok sampai ke ukuran ke saksis itu ada jaraknya antara gardan dan pasis jadi ini adalah penghubung ini fleksibel kalau kita kerjanya atas bawah gitu jadi kita bisa tahu Oh kayak gini cara kerjanya dia di atas ke bawah atas bawah kalau ke kanan kirinya dia akan ditahan dengan bos tadi untuk menahan gerakan biar tidak ketar atau goyang itu kan bahasa jawanya eh ketaran bergoyang posisinya jadi kita akan tahu terus kalau sudah enggak stabil kita ganti karanya aja harganya kurang lebih sekitar 85.000 sampai mungkin paling mahal 100 nah ini gas kita gunakan eh biar dipahami juga cara kerjanya seperti itu jadi dia duduk di posisi kasis yang satu duduk di posisi gadang solid ya guys itulah sedikit saya bercerita tentang desain ini ya mencoba untuk memudahkan kawan-kawan ataupun rekan-rekan yang menganalisa eh sebelum benda atau barang ini dibuat gitu nah kurang lebihnya seperti ini konsepnya nah setelah kita praktekkan di lapangan seperti inilah bentuknya eh fungsinya dan eh dari barang link harapnya ya jadi kalau sudah siap ini ada bracketnya kita buat bracketnya yang setara dengan linknya nah kita coba pasangkan pada posisi di mobil kita agak biar kaping mudah kita analisa sejajarkan dengan sasis biar sejajar dengan sasis selurusan jadi dari bracket belakang kita jarangkan sekitar 50 jadi misalnya dalam 50 nah disini waktu kita pasang yang gardang di posisi sasisnya akan nampak ya antara sumbu ke gardang ya sumbu yang di titik sasisnya dari sini mungkin eh bisa berikan gambaran ya guys ya eh fungsi dari arem dan bagaimana cara membuat arem itu sendiri jadi jika sudah terpasang pun juga dia akan terlihat kokoh terlihat kuat dan tidak murahan gas itu jadi ya untuk ekonomis cara untuk bikin arem ini cukup oke guys ketemu lagi di channel titik mbak pelak titik mbak pelak titik mbak pelakang